Intro Pemerintah Kabupaten Kapuasulu menggelar upacara peringatan hari kebangkitan nasional ke 111 di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuasulu pukul 7.30 waktu Indonesia Bagian Barat Senin 20 Mei 2019 Wakil Bupati Kapuasulu Antonios L.A.N. Pamero yang bertindak selaku inspektur membacakan amanat Menteri Kominpo Republik Indonesia Rudiantara dalam upacara tersebut Harkitna 111 adalah momentum untuk kembali mempersatukan bangsa seperti apa yang terkandung dalam Sumpah Palapa peringatan Harkitna ini sangat relevan dalam teks Palapa itu sebab pasca pesta demokrasi telah terkoyak sendi-sendi vital persatuan anak bangsa ini karena berbagai faktor mulai dari kurang dewasa dalam demokrasi hingga muncul hoaks untuk kepentingan masing-masing Peringatan Hari Bangsa Nasional ke-11 tanggal 20 Mei 2019 kali ini sangat relevan kita dimaknai dengan teks Sumpah Palapa tersebut kita berada dalam situasi pasca pasca pesta demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat kita ajak demokrasi tersebut tak dapat dipungkiri kalau banyak-banyak sedi-sidi vital persaudaraan kita sebagai anak bangsa pemicunya adalah ketidakdewasaan perdemokrasi dan pengesampingan semangat persatuan dari tujuan sesaat untuk dia, muncullah fitnah, kabar bohong dan kabar kebegian dengan tujuan memenangkan kepentingan masing-masing Alhamdulillah sampai sekarang ini tahap-tahap pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif masih berlangsung dengan lajar pelancaran ini juga berkat pengorbanan banyak saudara-saudara kita yang menjadi kelompok penyelengganan pemulutan suara bahkan ratusan diantaranya berupa pengorbanan nyawa suku mulia perjuangan mereka untuk menjaga pelancaran dan kejujuran proses pemilu ini Alhamdulillah tak tahu berterima kasihnya tidak jika menaktifkan pengorbanan jiwa mereka dengan selalu berselisih tanpa mau bersama-sama menunggu sampai ketetapan perhitungan suara resmi diumumkan oleh pihak yang berwena untuk itu Saudara-saudara sebangsa dan setanah air telah 111 tahun kita bangkit untuk memindah persatuan bangsa tenang lebih dari satu abad kita melorengkan catatan kehormatan dan penghargaan atas kemajumukan bangsa dalam kondisi kemajumukan bangsa suku, agama, kebudayaan di tingkah bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrim di dunia kita membuktikan bahwa mampu menjaga persatuan oleh sebab ini tak layak lagi bahwa kita pasti akan mampu segera kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi anak kejujuan bangsa ini yaitu persatuan Indonesia siiran publikasi diskomin poti kemuartakan